Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Saudari saudaku yang terkasih Sabda Allah khususnya Injil Pada hari Minggu Pasca kelima ini sungguh indah Yang disampaikan dengan sederhana dalam gambaran mengenai pokok anggur Inilah untuk menggambarkan hubungan kita dengan Allah Atau lebih tepat hubungan Allah dengan kita Karena segala sesuatu berawal datang dari inisiatif Allah Dan kita hanya menanggapi Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar Dan kita ini ranting-rantingnya Sedangkan Bapak adalah pengusahanya Yesus menggunakan gambaran yang sudah ada dalam perjanjian lama Dimana Israel itu menjadi kebun anggur Tuhan Namun juga pemilik Ya Tuhan sebagai pemilik ini Dikecewakan oleh Israel Karena tidak berbuah kebenaran Karena itulah Yesus menegaskan Akulah pokok anggur yang benar Dan kamulah ranting-rantingnya Bapak menjadi pemilik dan pengusahanya Menarik untuk kita perhatikan Bahwa Yesus menyampaikan gambaran dirinya sebagai pokok anggur ini Konteksnya adalah amanat perpisahan Dan Yesus akan berpisah Dengan para muridnya itu melalui jalan derita Wafat kebangkitan dan kembali kepada Bapak Sungguh indah kalau kemudian kita juga bawa dalam konteks Perutusan gereja dewasa ini Melalui derita wafat dan kebangkitannya Dan kembali kepada Bapak Yesus telah mengalahkan dunia ini Dan dunia ini menjadi bagian dari kerajaan Allah Divine milieu Dalam bahasa Yesus ya Kerajaan Allah Namun kerajaan Allah ini bukan Kerajaan duniawi dengan teritori dengan wilayahnya Tapi ini adalah apa yang juga dikatakan oleh Paulus Yang dikisahkan dalam bacaan pertama hari ini Dalam kisah para rasul Dari seorang pembunuh pelaku kekerasan Kemudian setelah bertemu dengan Yesus Menyatu dengan para muridnya Ini salah satu ranting Yang mengatakan mengenai kerajaan Allah Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman Tetapi soal kebenaran Bama sejahtera dan sukacita oleh roh budus Dan inilah juga yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes dalam bacaan pertama hari ini Mengingatkan kepada kita Barang siapa menuruti segala perintahnya Ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita Yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita Maka saudari-saudaraku yang terkasih Dengan gambaran pokok anggur Sebagai realitas rohani Kita diajak untuk juga Menyadari bahwa Identitas kita sebagai ranting-ranting Ini adalah identitas rohani Dan kalau menggunakan pokok anggur sebagai gambarannya Adalah menarik kalau kita melihat Apa yang disebut kambium Kambium itu adalah lapisan sel hidup Yang ada pada pohon Ada pada kayu dan kulit yang memberikan pertumbuhan Kambium tidak tampak dia di dalam Namun itulah yang memberikan pertumbuhan Sedangkan yang kering Tidak akan menyatu dengan kambium itu Ini mengatakan kepada kita Bahwa gereja hadir di dunia ini Sebagai realitas rohani Organisme ilahi Yang diresapi oleh roh Untuk membuahkan karya-karya ilahi Inilah kebenaran itu Pohon ketika berbuah Tidak menikmati buahnya itu Tapi diberikan kepada makhluk-makhluk lain Sebuah sebuah kehidupan yang tanpa pamrih Berbuah bukan untuk dirinya Tapi untuk kebaikan keselamatan dunia Dan karena buah-buah dari roh Allah Maka juga untuk kemuliaan Allah Maka saudari-saudari yang terkasih Kita diingatkan disini Apakah kita diresapi oleh kambium Sel hidup ilahi roh Kudus roh Allah Yang membuat kita berbuah Bahwa gereja Khususnya sejak fatikan kedua Hadir muka bumi ini Bukan menegaskan diri Sebagai suatu lembaga keagamaan Tapi Sebagai sakramen Keselamatan universal Yaitu Tanda dan sarana Yang menghadirkan karya keselamatan Allah Dan ini hanya terjadi Berkat persatuannya dengan Allah Namun buah-buah itu juga bukan Untuk kemuliaan gereja Dalam artian mengembangkan Teritori gereja Tapi sungguh-sungguh Untuk kemuliaan Allah Dan kemuliaan Allah itu adalah Ketika gereja menghadirkan Karya kasih bagi dunia ini Dan tidak harus Itu adalah untuk gereja sendiri Tapi untuk dunia Contoh yang paling indah Dan masih dekat dengan Jaman kita adalah Ibu Teresa Radikal Kuta Bagi orang yang dengan Kejujuran Dengan ketulusan Melihat Karya Ibu Teresa Radikal Kuta Agama manapun Bahkan orang yang Tidak percaya kepada Allah pun Melihat suatu karya kebaikan Untuk kemanusiaan Untuk orang-orang Yang menderita sengsara Untuk orang lain yang dipinggirkan Dan Ibu Teresa Tidak pertama-tama Memwartakan Kristus untuk Meluaskan sebuah teritori Tapi sungguh-sungguh hanya Untuk menghadirkan Cinta Allah Dalam karya kasihnya Maka saudari-saudari yang terkasih Baik untuk ditegaskan juga Pesan dari Rasul Yohanes Dalam bacaan Pertama hari ini Mengenai jentitas rohani itu Yakni Anak-anakku Marilah kita mengasihi Bukan dengan perkataan Atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan Dan dalam kebenaran Dalam kebenaran ini Hanya terjadi Ketika kita menyatu Dengan pokok anggur yang benar Dan kita tahu Bahwa kita Sungguh Berbuah dalam kebenaran Melalui perbuatan baik itu Ketika kita Sungguh jujur Jujur dihadapan Allah Yang maha tahu itu Bahwa Kita Tenang Damai dihadapan Allah Tapi kalau kehadiran kita sendiri Menuduh kita Terpecah Ada sesuatu yang Tidak beres dalam diri kita Dan ketidakberesan itu Sebetulnya adalah Aneka Kepentingan pribadi Kepentingan kelembagaan Yang jelas bukan Kepentingan Allah Karena itu Allah Perlu merantingi kita Supaya semakin berbuang Perantingan itu adalah Kita diperadeli Dilepaskan Dari kepentingan Kepentingan diri Dari egoisme kita Semakin kita Bersih Dari kepentingan diri Dari egoisme Maka kita akan Semakin berbuah Dan kita mengalami Pemeliharaan Allah Perantingan ini Dalam kehidupan kita Sebagai pribadi Juga dalam gereja Sering terjadi Melalui pengalaman Pengalaman yang menyakitkan Yang tidak enak Karena dirantingi Inilah cara Allah Memelihara kita Sebagai ranting-ranting Pada pokok anggur yang benar Karena ada ketidakbenaran Dalam diri kita Maka saudari-saudari yang terkasih Sabda Allah Pada minggu pascah kelima ini Juga panggilan bagi kita Untuk menyadari Identitas rohani kita Sebagai Ranting-ranting Hanya dalam persatuan Dengan Yesus Kita bisa berbuah Kebenaran Berbuah kasih Yang memuliakan Allah Dan kebaikan dunia ini Tanpa bersatu dengan Yesus Pokok anggur Kita tidak bisa berbuat Apa-apa Tidak bisa membuahkan Kebenaran ilahi Dan Karya-karya kasih Yang memuliakan Allah Dan memberi kebaikan Dan suka cita Kepada dunia ini Dan menarik Saudari-saudari yang terkasih Kalau kita kempatkan Pada konteks dewasa ini Banyak agama Banyak orang yang menyebut Nama Allah Namun buah-buahnya Sering adalah Untuk kekerasan Untuk kepentingan diri Untuk kemakmuran Dalam teologi kemakmuran itu Selas ini Sebetulnya masih ada egoisme Duniawi disitu Dan pada akhirnya Allah lah yang mahatau Yang akan menilai kita Apakah kita ranting-ranting Pada pokok anggur yang benar Semoga Terang berkat persatuan kita Dengan Yesus pokok anggur Hidup kita semakin berbuah Untuk kemuliaan Allah Dan keselamatan Kebaikan Damai sejahtera Suka cita Di dunia ini Dalam roh kudus Amin Selamat menikmati Terima kasih telah menonton